Nah, pelakat itu ada setan umum pada pelakat, seperti apa? Saya ada solusi, ini-ini Genetiknya Perlice Berkompetisi dengan ikan yang sekarang ada di rumah Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih buat kalian semua Terima kasih buat kalian yang udah nonton channel youtube gue Terima kasih buat kalian yang udah subrekkin untuk gue Ya, buat kalian yang baru saja nonton Dan sudah subrekkin untuk gue Oke, ya kali ini masih stay di rumah ya Jangan kemana-mana dulu Gia dirumah dulu Makanya gue kasih video buat lo ya Hari ini gue akan bikin video obrolan tentang ikan cupang kontes ya Ini yang ngobrol adalah para pemain kontes ya Jadi gue udah izin sama beliau berdua Ya, tentang ikan kontes, pertanyaan, dan jawaban ya Di live instagram Ya, di live instagram Dan gue ngomong Pada beliau Akan mengupload Live-nya Di instagram gue masukin ke youtube Nah, jadi pertanyaan dan jawabannya seperti apa Langsung aja simak videonya Gue matiin per Ini per Yang tadi per Kalau kita kena dia bahasnya fenotitip tadi per Berarti bisa dong Kelas warna dasar Ikan gak mesti dari varietas dasar Contohnya dasar kuning Gue ikutin namun dari yellow fancy Asal cerita itu udah masuk dari warna dasar Nah, super Iya Itu juga jadi sesuatu yang sebenarnya Unik ya Jadi Sebenarnya kalau secara standar Saya gak melihat ada masalah Dengan ikan-ikan yellow Yang dari yellow base fancy Karena yellow base fancy Biasanya Bahkan untuk saat ini Yang saya lihat Intensitas warnanya lebih bagus Daripada ikan warna dasar kuning itu sendiri Ya kan Jadi Dan bentuknya pasti lebih bagus gitu Rata-rata lebih bagus gitu Kayak Kalau sekarang banyak Dasar yellow itu Sorry, dasar yellow Light solid yang dari Thailand Selingkali bumping ya Kepalanya tuh Agak gitu kan Punggung kepala Agak teruknya Tapi Kalau ikan fancy Biasanya dia malah Bullet headnya bagus gitu Dari punggung kepala mulus kan Jadi itu advantage Cuman masalahnya adalah Ketika Di fenotipnya sendiri Biasanya Ada jury yang Agak punya Pemikiran yang nyerenek gitu Interpretasi yang nyerenek Contohnya dia Menilai misalnya Matanya hitam Biasanya dari yellow base kan Solid kuningnya kan Matanya hitam gitu Mereka bilang Itu bukan Nah itu Menurut saya Yang harus dibenerin Adalah itu Jadi Selama Gak ada Standar yang Menyatakan Bahwa mata Ikan solid itu Harus putih hitam Ya dia gak Hitam juga Menurut saya gak masalah Atau sebelah Sebelah putih hitam Harusnya gak masalah Cuman Tadi Kadang-kadang ya Ada orang Tapi kalau Jawaban Dari pertanyaan Nopri tadi Pasti sebenarnya Gak ada masalah Red Juga ada yang dari Hellboy kan Ada red clean kan Yellow base Ada yellow nya Orange Juga bisa Lariannya Bisa jadi Orange Jadi itu gak ada masalah Kalau lo punya ikan yang bersih Bagus kan Tetap bisa dijual mahal Menang atau kalah Kan Nopri Kawacandra Kerjaannya itu aja Kan jualin ikan kuning mahal Jadi gue nambahin sedikit Jadi sebenarnya Kalau mau bicara Dalam standar Tidak ada kesalahan pada mata Kecuali matanya pop eye Berarti ikan tuh sakit DQ Ya kecuali sakit Kecuali sakit Mau pop Atau dia ada Terus Masalah tadi Kita udah bilang Kita gak bicara genetika Atau bloodline ya Jadi sebenarnya Cuman terkadang Yellow fancy itu Intensitas warna Di ujungnya itu Gak terlalu kuning Kadang-kadang masih ada Silu-silu Atau memang Kalau di center Di center lebih Detail ya Kuning Intensitasnya biasanya gak sama Ya Sirip dengan bodi Kadang-kadang gak sama Gitu loh Yes Jadi yang mematikan itu Jadi boleh-boleh aja Teman-teman tapi perhatiin lagi Antara sirip dia Dengan bodinya Intensinya sama Gak kuningnya Kadang-kadang kita tuh Rasa ada Gak ada siwana Betul Toningnya Toningnya gak Gak rata Nah itu Ini ada pertanyaan lagi Siapa lagi Lanjut Bang Diway Bang Diway ini Ikan SNI Apakah ikan SNI bisa masuk ke dalam IBC kelas Form Infinite Ya bisa sih Bang Gue jawab ya Bisa sih Bang Tapi kan balik lagi tadi Teman-teman harus paham dulu Standar untuk penjurian Di kelas Form Infinite Nah ini yang kadang-kadang teman-teman salah Kadang-kadang Oh ikan SNI Ekor-ekor lebar Itu bisa masuk ke Form Infinite Gitu Cuman gak juga Tetep kan kita bicara tadi Kepada Balancing Bang Balancing ya Antara body Sirip atas Sirip bawah Kan tapi Gak mungkin kan Kalau badannya kecil Ekornya besar Ya kan Ekornya besar Terus sirip dosalnya Kecil Sinyal gue Masa Udah-udah Aman Aman Sinyal lu jelek Aman cuy Aman cuy Ya ya Lanjut 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 Dibilang tadi SNI katanya bisa main di Form Infinite Pahami dulu Standar Form Infinite Form Infinite Berarti Form dan Infinite-nya Yang kita nilai kita Tidak pedulikan warna Tapi Tidak juga Berarti kan SNI Bisa masuk di IBC Enggak semuanya Bukan berarti gak bisa Tapi balik lagi Kalau badannya Kecil Tapi ekornya gede banget Terus dorsalnya kecil Analnya juga kecil Itu kan Gak balancing Balancing gitu loh Nah tetep Di nilainya tetep Balancingnya gitu loh Kalau ekornya terlalu lebar Daripada body Aneh juga gitu loh Kita ada penilaian Sebenernya gini Lu jangan berasumsi dulu Pertanyaan Bang Diwai ini Sebenernya Susah-susah gampang Karena Kalau lu perhatiin Kalau pertanyaan dia Apakah ikan SNI Yang bisa masuk ke dalam IBC kelas FNF Sebenernya jawabannya Tadi kan Bisa aja Bahkan sebenernya Ikan SNI Bukan cuma bisa masuk FNF di IBC Tapi semua kelas Karena kita gak bilang Ikan SNI kelas apa Mungkin maksud Bang Diwai Adalah ikan bebas Lu asumsi lu gitu kan Lu tadi jawab kan Ikan bebas SNI Bisa masuk ke dalam FNF gitu kan Tapi sebenernya Yang jadi salah Bang Diwai Menurut saya Sering orang salah paham Adalah Banyak sebenernya Ikan yang potensial Main di dua alam Bisa SNI Bisa Bisa IBC gitu Cuman kalau kita bicara Tentang ikan bebas Tadi seperti yang dijawab Si Hol Steve Itu adalah Proporsi yang biasanya Membedakan Khususnya di pelakat Ya si Hol Di pelakat Kalau pembeda Besarnya adalah pelakat Jadi Sebenernya Yang harus dipelajari Dari Kesalahan umum Dari bentuk Itu ada di IBC Tentang proporsi Maka Idealnya Kalau proporsi pelakat itu Kalau gak salah Besarnya Panjangnya ekor Sepertiga dari panjang badan Sebenernya pelakat IBC Makanya kenapa Nasional Kadang ikan-ikan nasional Gak bisa bersaing Karena Kadang Yang dimasukin ekor besar Badan Biasanya ekornya Udah lebih dari Setengah panjang badan Jadi Out of proportion Sebenernya bukan IBC Sentimen sama nasional Tapi Secara proporsi Itu udah out of proportion Dan memang Itu ada di textbook Ada kesalahan Ya Yes Lanjut Kenapa gue timpa juga Pla Kenapa gue langsung Tembak ke pelakat Karena pasti Yang lain gak akan jadi masalah Karena HMCT Pasti bisa masuk Fair Karena jarang Yang sering terjadi masalah Itu kan karena Pelakat Yang kadang-kadang Yang masuk di OMPVNet Orang salah masuk Nah kita tuh Mau edukasi Intinya sih Kita mau edukasi Kenapa gue bahasnya Pelakat Bukan mau suspek Bang Dewa Terima kasih Ya Cuma Berasumsi terlalu Cepet Gitu Ya Bang ada solusi Gak buat punya ikan bagus Tapi sekarang gak ada kontesnya Ntar ini dulu Bang gimana pendapat Tentang CT solid Color nya Willy Syaputra Gue gak ngerti Bang Willy Mungkin lebih spesifik lagi Nanya Ya biar kita bisa paham Apa sih yang ditanyain Terus Bang Dewa Mau live screenshot Gimana Boleh lah Itu si Hol Screenshot video Masukin Youtube Video live ini Boleh gak saya Screenshot video Masukin Youtube Boleh Boleh aja Lu gimana Gue oke Lu Ya silahkan aja Saya mau Iya kan Rugi aja Masukin mukanya si Hol Di Youtube Kurang ganteng Bang tapi Tolong ya bang ya Ditulis juga bang Akun IG kita Bang ya Kita juga Komen baru bang Jujur bang Kalau abang Walaupunnya ada belasan ribu Bang Kalau kita mah cuman 2.000 sama peri bang Belum ini 3.000 bang Bang untuk poin-poin Ini Willy Syaputra Untuk poin-poin penilaian CT solid Color gimana Kalau untuk penilaian CT solid color Yang pertama Itu standar Dari bentuk Mau solid atau non solid Atau pattern atau apa Itu sama aja Bentuk Tapi untuk warna-warna Solid sendiri Itu sebenarnya Panjang ya Kalau kita bahas Tapi boleh Coba cari standar IBC Di download Itu dilihat Karena solid sendiri Kita punya klasifikasi Dari iridescent Non iridescent Kemudian dark Sama light Metallic Non metallic Itu harus dibaca Kalau kita jelasin Panjang Nanti tunggu Seminar Mungkin juga Kalau ada kontes Deket-deket ya Siol ya Boleh Jadi gini aja Simpelnya Boleh lalu rangkum lah Jadi gini Teman-teman Atau Bang Willy ya Karena tanya Bang Willy Bang Simple Abang boleh DM saya Nanti saya kasih Standar penilaian IBC Gimana sih Jadi gini Bang Di IBC itu ada 3 3 yang perlu dinilai Bukan cuma warna ya Warna yang kemarin Udah dijelasin sama Domi Pertama kali itu Dari bentuk Bentuk sirip ikan Jadi dibagi Berdasarkan Short fin Ya Plakat Baru Long fin itu ada HM Heartmoon Sama HMDT Terus ada Crone tail Baru ada giant Nah itu dulu Bang Dibagi dulu Nah baru dari situ Masuk lagi ke Pembagian Kelas warna Nah warna Nah Light solid Misalnya kita bicara Warna solid Abang bilang tadi Solid juga terbagi 2 Light Sama dark Nah yang di light Itu ada kuning Putih Orange Di dark Itu ada merah Hitam Nah terus ada lagi Dark metallic Light metallic Nah kurang lebih Seperti itu Nah itu Punya kesalahannya Masing-masing Plakat itu ada kesalahan umum Pada plakat Seperti apa Siti ada kesalahan umum Sebenarnya Tapi ada kesalahan umum Nah itu Itu aja sih Bang Nanti kalau Abang mau Boleh kita sharing Tapi bukan untuk Diperjualbelikan ya Kita cuma buat edukasi Di sini ya Jangan sampai Buku ABC itu Diperjualbelikan gitu loh Nah ini yang Nanti kita takutnya Ngeco gitu Ya Oke Solusi Solusi Ini Domi nih Nah lu nih Kan gak ada kontes nih Lu kan Kontes Saya ada solusi Ini ini Gue lupa Gue harus Sampaikan ya Oke teman-teman Jadi Saya rasa Teman kita Di chapter GNL Genetic Never Lies Punya ide bagus Untuk mengadakan Kontes online Itu kita rencanakan Sekitar dalam waktu Bulan inilah Gue rasa bulan ini Dalam bulan ini Kita akan ada Satu kontes online Yang intinya adalah Teman-teman bisa Berkompetisi Dengan ikan yang sekarang Ada di rumah Nah cara Tahunya bahwa Ikan itu sekarang Ada di rumah Adalah Ikan itu Nanti setelah Didaftarkan Akan dapat nomor Dan kita akan Kasih guidance Foto dan video Yang kita Minta untuk Kontes itu Seperti apa Caranya Jadi nanti Kita bisa kontes Dari rumah Dengan cuman Foto dan video Ikan Itu Nanti Jurinya juga tetap Juri-juri yang Memang capable Untuk mengejuriin IBC ya Standarnya IBC Jadi ditunggu aja Saya rasa Kelasnya sih Mungkin Ikutin kelas IBC Kita lihat Berapa Hadiahnya Hadiahnya Nanti ada Ada sertifikat online Yang pastinya Desainnya menarik Kemudian ada juga Hadiah cash prize-nya Lumayan loh Kalau buat Work from home Daripada iseng Kita bikin video-video Ikan-ikan cakep Kalau menang Saya sih nyaranin Saya belum tahu Sudah di approve Atau belum Tapi saya nyaranin Satu, dua, tiga juta Mau Buat Best of division Sama best of share Nanti kita pikirin Oke Buat Buat viewer nih Teman-teman ya Teman-teman Gue tambahin sedikit Jadi intinya Kita yang memang Expect di dunia BC Atau kontes ya Kita tuh tetap 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 mikirin Kayak Bang Perry Bang Domi Itu orang-orang Dibalik layar ya Kalau ada suatu Gebrakan di dalam Perubahan-perubahan itu Gitu loh Jadi Kita juga Nggak akan mau Yang akan adakan Online Sebenarnya di INBS sendiri Sudah dibuat Panitiannya Per Di INBS Per Untuk kontes Online juga Sudah ditunjuk Oke Berarti ada lagi ya Konsepnya juga Bakal Bakal ada dua ya Kalau terealisasi Di INBS sendiri Indonesia Beta Spendals Itu pemerintah Kasihannya Pak Joti Dia punya tim Ada lima orang Yang lagi garap Gimana cara Main kontes Online 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 Kontes online Cupang Ya ABC Beta Kontes itu Dengan standar ABC Nah itu lagi digarap Cara mainnya Cara pendatang Segala macam Tunggu aja Yang penting teman-teman Bantu doa Support Supaya ini berjalan Jadi walaupun kita Stay at home Kita masih bisa Menikmati kontes Cupang Ya Oke Pastilah itu Ditulis Cuma IG-nya Santai Yang penting Nggak bang Gue bercanda Bang Dewai serius banget Kakak bang Gue bercanda Bang Anjir Lu seusun Padahal lu juga seneng Lanjut Lanjut Ini Domi nih Domi Kurang ajar Domi nih Lu ditembak Lu ditembak lagi Bang Gordon di ABC Masuk kelas apa bang Gue bukan Gordon Dia tanyain Jadi Kalau di ABC Gordon saat ini Karena Kalau misalnya Dimasukin ke Marble Kesulitannya Dia mengikuti Kaedah marble Dan Multicolor Gordon pada umumnya Kita akan Akomodil Khususnya di Kontes-kontes Yang Seperti GNL itu Akan ada Kelas Yang Galaksi Intinya Galaksi Itu Dia Ciri-cirinya Punya base Yang dark Jadi Ikan-ikan Dark Base Kayak Gordon Kan sebenarnya Punya Ciri-ciri Galaksi Basenya Hitam Kemudian ada Dot-dot Metallic Itu kan yang Saya definisi Kita Sebenarnya Terhadap Galaksi Kan yang Dengan base Gelap Warna dark Kemudian ada Metallic Semburat Metallic Berupa Scaling Itu Nah itu Nanti akan Diakomodil Di kelas Galaksi Jadi Gordon Bisa bersaing Sama Galaksi-galaksi Lain Utamanya Yang dark Base Bisa main Di Kelas Galaksi Untuk Yang Gen L Dan mungkin Nanti ada Liga lain Sebenarnya Kalau Living Wood Jadi BMP Boston Beta Juga akan Ngadain Di Living Wood Kalau Jadi Sama Di Teras Kota Dan Di Inusiatik Mungkin Kita bisa Promote Kelas Itu Doain Aja Teman-teman Intinya Kayak Tadi Yang Si Hol Bilang Kalau Memang Teman-teman Support Terus Kontes Pasti Organizer Semangat Ya Sudah Mengingatkan Membak Membak Ya Ini Teman-teman Apabila Apabila Memang Ada Kelas Yang Dibilang Peri Misalnya Kelas Galaksi Apabila Di Bali Itu Kan Ada Tapi Ada Kelas OC Cuma Selective Slip Lagi Cuma Bukan Cuma Gordon Karena Di OC Kita Memang Lihat Impression Impression Biasanya Warnanya Apalagi OC Dijadikan Satu Pasti Poin Utamanya Uniqueness Uniqueness Dan Impression Makin Ikannya Rare Itu Jadi Bisa Seperti Kalau Ada Kelasnya Sendiri Galaxy Masuk Di Galaxy Tapi Kalau Tidak Ada Kelasnya Di Situ Masuk Di AOC Tapi Kalau Tidak Ada Dua-duanya Tunggu Kontes Yang Ada Poin Nya Adalah Jangan Malu Bertanya Kalau Memang Ada Pertanyaan Semacam Itu Tentang Klasifikasi Daripada Rancu Dan Berasumsi Salah Apalagi Menyebarkan Berita-berita Atau Definisi Yang Salah Coba Contact Personnya Atau Orang-orang Yang Mungkin Kayak Tadi Si Hol Bilang Memang Memang Aktif Di Kontes Biasanya Kita Sudah Ngelakuin Sosialisasi Secara Tidak Langsung Kita Minta Pendapat Ke Teman-teman Yang Punya Expertise Di Gordon Misalnya Tadi Saya Amat Domi Kita Tidak Punya Expertise Sama Sekali Di Warna Gordon Maka Kita Studi Dulu Sebenarnya Kita Tanya Ke Teman-teman Yang Dan Kita Amatin Ikan-ikannya Mereka Kira-kira Karakteristik Fenotipnya Gimana Biar Kita Bisa Bikin Klasifikasi Yang Fair Tapi Juga Tidak Saling Overlapping Karena Kita Tidak Mau Bikin Kelas Yang Saling Overlapping Dan Akhirnya Rancu Saat Dinilai Gitu Lanjut Oke Om Pola Grizzle Yang Interpretasi Sorry Interpretasi Dari Definisi Buku IBC Dwizzle Itu Ikan Yang Warna Dasarnya Opak Atau Pastel Putih Putih Pola Papering Iridescent Di Badannya Antara Warna Base Dia Warna Dasar Dia Sama Pola Iridescent Yang Papering Tadi Hendaknya Mendekati 50-50 Jadi Pola Iridescent Itu Sebenarnya Bisa Biru Abu Atau Ijo Gitu Jadi Gini Tapi Kita Naburin Garam Gitu Kan Jadi Gue Tambahin Nih Gue Tambahin Gue Tambahin Lu Bilangkan Iridescent Kalau Lebih Spesifik Iridescent Itu Warna 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 Itu Warna Warna Biru Abu Ijo Abu Ijo Abu Steel Steel Kata Enak Atau Ijo Turkis Itu Jadi Kalau Lebih Enak Itu Kalau Semburan Spray Semburan Spray Spray Itu Pola Grizzly Tapi Jangan Ngeblok Karena Kalau Ngeblok Berarti Nggak Ada Pola Ininya Tadi Kilangan Efek Spray 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 Lebih Mudah Dipahamin Kan Jadi Teman Teman Terlalu Kosan Jangan Terlalu Blok Jangan Itu Itu Yang Baru Bang Cara Join INBS Humana Gimana Jadi Gini Kebetulan Gue Wakil Presiden INBS Atau Wakil Ketua Jadi Gue Pahami Dulu Anggota INBS Itu Bukan Anggota IBC Jadi Teman-teman Jangan Sampai Salah Karena Masih Banyak Teman-teman Sekarang Kalau Sudah Ngerasa Jadi Anggota INBS Itu Menjadi Anggota IBC Itu Berbeda IBC Itu Ada Sendiri Pola Untuk Pendaftarannya Perry Saya Itu Member IBC Apalagi Kalau Juri Sudah Positif Member IBC Jadi Kalau Ada Juri IBC Tapi Member IBC Itu Berarti Bukan Juri Itu Yang Teman-teman Harus Tekanin Juri Kalau Kelas Butterfly Om Teguh SMS Apakah Ada Gebungan Warna Yang Punya Poin Lebih Tinggi Masih Gebungan Warna Enggak Bang Jadi Gini Bang Kepaus Bang Teguh Kalau Untuk Kelas Butterfly Apakah Ada Gabungan Warna Yang Punya Poin Lebih Tinggi Tetap Bang Kita Warna Terang Dengan Warna Gelap Lebih Utama Karena Kita Lihat Kontras Tapi Tidak Semestinya Warna Terang Tetap Kontras Kontras Warna Yang Kita Lihat Kalau Biru Sama Putih Kontras Bang Kontras Bang Jadi Kenapa Itu Kontras Warna Tidak Ada Warna Yang Lebih Punya Poin Lebih Tinggi Tidak Tetap Pola Bending Dulu Kalau Butterfly Tetap Bending Dulu Yang Kita Nilai Pola Bending Dulu Baru Kontras Warnanya Tidak Ada Bocor Segala Macem Tidak Ada Istilah Blurim Lebih Bagus Daripada Yang Lain Tidak Lebih Bagus Lebih Bagus Daripada Lavender Tidak Cuman Karena Lavender Kadang Kita Mau Dapat Bending Bagus Susah Itu 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 Aja Bener Kan Itu Tapi Kalau Maskot Ada Yang Ketemu Yang Bagus Bending Bisa Melawan Blurim Blurim Juga Mau Dapat Yang Bending Bener Sampai Ke Ventral Sampai Ke Pektoral Itu Susah Jadi Ikan Itu Sudah Pilihan Banget Gitu Iya Bang Teguh Terus Ada Pertanyaan Tadi Fer Nih Sambung Soal Grizzle Nih Tadi Satu Satu Kita Jawab Ya Lu Nanggep Nggak Maksudnya Pertanyaannya Iya Gua Paham Lu Lu Jelasin Gua Ke Toilet Dulu Kalau Untuk Ya Ya So Kalau Untuk Grizzle Sebenarnya Ya Kalau Untuk Grizzle Sebenarnya Yang utama Diharapkan Adalah Polanya Jadi Kalau tadi Butterfly Bendingnya Kalau Di Grizzle Sebenarnya Sebaran Polanya Tapi Kalau Masalah Dua Atau Tiga Ton Sebenarnya Menurut Saya Kalau Misalnya Kehadiran Warna Ke Kedua Atau Ketiganya Itu Banyak Tentu Mengganggulah Nggak sesuai Definisi Dia Tapi Kalau Memang Mungkin Sedikit Tapi Sebarannya Bagus Saya Rasa Nggak Terlalu Masalah Hanya Saja Yang Penting Di Ingat Kalau Di IBC Itu Ada Upgrade Atau Downgrade Point Jadi Kalau Misalnya Si Warna Tambahannya Tadi Obvious Tentu Aja Itu Bisa Jadi Minus Yang Mengganggu Kesalahan Yang Mengganggu Tapi Kalau Dia Nggak Obvious Obvious Banget Ya Mungkin Aja Bisa Loh Ya Kalau Dia Nggak Obvious Mungkin Bisa Diturunin Dari Tadinya Minusnya Major Bisa Jadi Minor Dari Bisa Jadi Jadi Ini Bisa Tambahin Jadi Juri Itu Punya Hak Untuk Menurunkan Satu Tingkat Kesalahan Atau Menaikan Satu Tingkat Ya Juri Punya Hak Misalnya Contoh Kalau Berdasarkan Standard Book Itu Major Fall Minus Minus 9 Tapi Karena Kita Lihat Yang Ditulis Di Buku Itu Kita Rasa Itu Sedikit Banget Gitu Loh Mendekati Yang Di Buku Tadi Juri Menjadi Minor Minus 5 Atau Misalnya Scale Cuman Major Fall Misalnya Tapi Gue Lihat Scale Itu Parah Banget Kita Bisa Jadi Minus 17 Berhak Itu Punya Hak Hak Haknya Juri Oke Gue Ini Oh Mau Tanya Untuk Menjadi Juri ABC Prosedurnya Seperti Apa Saya Sempet Baca Sedikit Jadi Yang Pasti Teman Teman Kalau Mau Juri ABC Jadi Member Nya Dulu Ya Jadi Member Dulu Daptar Dulu .org IBC .org Kalau Nggak Salah Internasional Betaconset .org Itu Websitenya IBC Betas IBC Betas Pake S IBC Betas Org .org Gue ketik Aja dah IBC Betas Nanti lo koreksi Ya Bener Nggak Ya Gue Nggak Apal Juga .org Ini Ini Bener Nggak Per Ya Bener Bener Nah Ini Teman-teman Buka Disitu Ya Buka Disitu Eh Ada Si Junior Ribbon Jadi Teman-teman Buka Website Disitu Daptar Itu Ada Ada Apa Pilihannya Untuk Member Sendiri Ada Yang Family Ada Yang Individual Ada Yang Long Apa Sumur hidup Kalau Nggak Salah Yang Sumur hidup Gitu Nah Itu Beda 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 Sumur hidup Sumur hidup Ada 200 Dollar Kalau Nggak Salah Lu Gue Gak berminat Jadi Itu Tadi ya Bang Beda Terus Kalau Sudah Jadi Member ABC Nah Mulai Nanti Teman-teman Nanti Akan Tahu Update Kontes Yang Akan Berjalan Nah Disitu Kalau Mau Jadi Juri Itu Harus Ikut Seminar Nah Biasanya Kontes Kontes Yang Sanktion Sanktion Itu Sanktion Berarti Dia Terdaftar Di ABC Didaftarin Ada Biayanya Lagi Organizer Bayar lagi Ke Ke ABC 25 Dollar Nah Tapi Gak seluruh Sanktion Itu Buka Kelas Seminar Nah Kalau Dia Buka Kelas Seminar Nah Itu Daftar Ikut Nah Kalau Masalah Itu Tiap Organizer Punya Sendiri Untuk Range Angkanya Karena Kalau Dia Pakai Hotel Borum Itu Pasti Sewa Ada Biayanya Segala Macem Nah Itu Nah Kalau Dia Rasa Gak Pakai Borum Mungkin Biayanya Lebih Murah Nah Itu Tiga Magang Satu Magang Dua Magang Tiga Nah Itu Ada Proses Prosesnya Kurang Lebih Seperti Itu Aja Kalau Mau Join Dulu Di Member ABC Jangan Sampai Nggak Join Karena Ada Syarat Gue Gak Tau Update Sekarang Buat Jadi Juri Minimasi Katanya Dua Tahun Dari Seminar Dua Tahun Dari Mulai Seminar Juri Kalau Lulus Ulang Lagi Dari Awal Ya Bang Kasih Mana Ikan Apa Pertanyaan Sih Halo Urusan Lu Fer Urusan Feri Katanya Mengenanya WSDBC Bagus Clean Atau Marking Nih Fer Sambil Gue Baca Baca Lagi Lu Lihat Gue Semat Iya Oke Jadi Kalau Fikri Betavish Kalau Di IBC Widescale Itu Kan Sebenarnya Ciri Venotip Yang Dijadikan Sebenarnya Nama Dagang Atau Nama Bloodline Tapi Kalau Di IBC Kita Widescale Itu Gak Ada Preference Untuk Seperti Apa Itu IBC Gak Ada Dan Gak Ada Kelasnya Tapi Kalau Kehadiran Si Widescale Itu Sendiri Yang Saya Lihat Di Pasar Di Market Widescale Sebenarnya Maunya Yang Kosong Yang Widescalenya Bersih Kalau Untuk Yang Kita Pecahin New Variation Kelas Juga Kayak Yang Di GNL Contohnya Itu Saya Lihat Gak Ada Yang Widescale Jadi Kalau Dijawab Ada Clean Atau Marking Itu Tergantung Makanya Keberadaan Si Marking Itu Membentuk Pola Yang Unique Atau Enggak Contohnya Ada Ikan Yang Misalnya Orange Fancy Orange Best Fancy Dia Punya Widescale Kemudian Memang Keberadaan Marking Itu Membuat Dia Lebih Bagus Lebih Bagus Kalau Memang Dia Widescale Orang Fancy Kemudian Badannya Kosong Tapi Finnya Semuanya Marking Ada Marking Orang Putih Ijo Kan Ikan Itu Menarik Kalau Misalnya Widescalen Tanpa Marking Itu Untuk Orange Best Yang Di New Variation Color Sub Kategori Seperti Itu Jadi Kalau Di IBC Sendiri Enggak Ada Panduannya Itu Kita Justru Karena Kita Pengen Mengakomodir Kita Buka Kelas Itu Oke Terus Untuk Kelas Form Infinite Titik Berat Penilain Hanya Di Form Dan Saja Ya Om Yang Dilihat Ya Form Infinite Itu Cuman Form Tidak Menilai Warna Ya Form Dan Finnya Yang Kita Nilai Ya Tapi De facto Kalau Ikan Form Infinite Itu Punya Warna Yang Lebih Menarik Pada Umumnya Juri Juga Akan Secara Khususus Itu Eye Caching Ya Akan Jadi Point Plus Tapi Tentang 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 Penilaian Jadi Jadi Itu Bukan Faktor Utama Tentang Tentang Yang Jadi Faktor Utama Ikan Itu Untuk Menang Oke Apa Om Apakah ARD Kontes Itu Sama Dengan ARD Toko Sama Aja Maksudnya Lebih Detail Lagi Bang Kita Jadi Biar Paham Bang Itu Pertanyaannya Jangan Dibahas Gue Bingung Coba Diperjelas Aja Dulu Yes Tapi Lo belum Kasih Wow Detailnya Fair Untuk Kombali Oh Iya Jadi Gue Utang Sama Sama Joshua Nanti Untuk Kontes Bali Gue Memang Janji Untuk Buatin Definisi AOC Jadi Tadi Definisi AOC Untuk Kelas AOC Aja Yang Nggak Dipecah Include Nanti Foto Fotonya Ikan Ikan OC Dari HM DTHM CT Sama Pakat Jadi Orang-orang Nggak Bingung Antara Kalau Masukin Ke Multicolor AOC Itu Nanti Gue Mau Buat Tulisan Gue Utang Sama Yosua Itu Belum Dibayar Lanjut Lanjut Siapa lagi Mau Tanya 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 Seputar Kontes Boleh Tanya Seputar Masalah Rawatan Ikan Boleh Ya Sama New Varian Y Oh Nggak Tau Itu Perry Aja Yang Jawab Oh Itu Kan Kalau Yosua Kalau Lu Mau Pecahin Pecahin AOC Jadi New Varian Kayak Yang Di GNL Bisa Juga Masih Ada Waktu Ya Lu Mau Jadi Ada Galaxy Sendiri Ada Terserah Lu Mau Tambahin Kelas 10 15 Lagi Jadi Terus Kita Yang Jualan Enak Ya Wakin Banyak Kelas Kan Nanti Bisa Diatur Lah Gue Mati Nih Kenapa Lu Tuh Bang Kalau Grizal Itu Efek Brass Yang Bagus Biru Apa Yang Ijau Kadang Masih Rancut Gak Ada Bang Jadi Tetap Itu Polanya Yang Kita Nilai Yang Mending Warna Itu Memang Warna Yang Kita Bilang Tadi Warna Iridescent Tadi Bang Steel Biru Atau Ijo Ya Bang Ya Jadi Gak Ada Patokan Ijo Lebih Bagus Daripada Biru Gak Ada Gak Ada Tetap Kita Nilai Itu Polanya Tadi Bang Pola Pola Beras Yang Dibilang Ferry 50-50 Gitu Seperti Itu Ya Mau Ijo Mau Biru Kalau Yang Dapat 50-50 Ijo Menang Daripada Biru Gak Ada Gak Ada Oh Harus Biru Yang Menang Gak Ada Karena Ketentuannya Kita Tiga Warna Tadi Abu Steel Biru Sama Turkis Ijo Yang Gitu Seperti Itu Jadi Gak Ada Gak Biru Yang Grizzle Cuma Biru Gak Karena Udah Dijelasin Bola Ada Perhitungan Poin Nanti Jadi Dari dulu Sudah ada Kontes Yang Liga Tiga Kontes Atau Empat Kontes Digabungin Jadi Ada Juara Liga Nanti Nah Itu Poinnya Dikumpulin Tiap Kontes Ada Aturannya Sendiri Kalau Ferry Jelasin Yang Bakal Jalan Liga Per Jadi Liga Ini Pada Awalnya Direncanakan Ada Empat Liga Ada Empat Event Yang Dilaksanakan Di Jakarta Dan Tangerang Itu GNL Kemudian Living World Kemudian Teras Kota Dan Pecaknya Di Ais Nusatik Empat Tapi Kemungkinan Karena Mungkin Living World Dan Teras Kota Juga Masih Dipertanyakan Apakah Akan Buat Kontes Dunda Atau Enggak Maka Bali Sepertinya Mau Masuk Bali Mau Gabung Keliga Itu Nah Ini Kita Tunggulah Habis Pandemi Nanti Kita Akan Ada Rapat Lagi Antara Organizer Organizer Kita Tunggu Aja Detail Baiknya Yes Tentang Siapa Aja Yang Jadi Ikut Liga Itu Liganya Namanya United Beta Championship UBC Nah Siapa 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 Yang Yang Ikut UBC Ini Dan Kita Akan Post Ulang Lagi Rules Berikut Chapter Chapter Yang Join UBC Ini Karena Kita Terbuka Akhirnya Nanti Akan Terbuka Kita Akan Ngobrol Lagi Sama Semua Chapter Kita Akan Bahas Lebih Intinya Kita Doa Dulu Pandemi Ini Cepat Berakhir Nanti Kita Insya Allah Kita Akan Hasilin Produk Produk Terbaik Dari Kontes Itu Begitu Oke Oke Siap Nih Ntar Sebelum Kita Jawab Punya Si Singkarak Ini Gue Jelasin Tadi Kan Gue Tanggung Masalah INBS Jadi Kalau Mau Daftar INBS Boleh Daftar Buka Di Fanpage INBS Disitu Nanti Ada Paduan Teman-teman Buat Jadi Anggota INBS Nah INBS Sendiri Itu INBS Yalah Club Club Yang Terdaftar Sebagai Dat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.